Terima kasih telah menonton Elegan Squad Lobster Kalau yang ini tidak bisa dikonsumsi ya guys Kecil begitu Dagingnya dijamin sedikit Biasanya ia dijadikan salah satu bahan buruan Dari fotografer bawah laut Uniknya dia akan bersimbiosis Dengan Starfighter atau bunga lili laut Ya tempat si Squad hidup Memang berada di sela-sela lili laut Selain untuk mendapatkan makanan Juga sebagai tempat persembunyiannya teman Suplangton adalah makanan utamanya Dia akan menggunakan capitnya Untuk mengambil makanan yang menempel pada burunya Atau yang menempel di Vetter Star Jadi kalau ketemu lili laut Kemungkinan besar akan bertemu dengan Squad Lobster Panjang umur Ketemu juga nih sama om fotografer Om-om, gak mau foto si Squad Lobster nih Gak serius amat om Gak serius amat om Apa ya itu? Lebat banget bulunya Mirip teddy bear Aha, ini ada krustasia jenis lain teman Seperti yang doltino sebutkan Dia adalah teddy bear crab Ya, sesuai namanya Tubuh si kepiting dipenuhi rambut yang panjang Kalau dilihat Memang seperti boneka teddy bear Tapi ini bukan mainan boneka Yang biasa kita lihat di toko ya teman Gak gondrong Jalannya di pasir pula Kan kotor Gak mau potong di salon aja sob Biar keliatan rapi Atau doltino yang potor deh Free alias gratis Eits, tapi ini bulu bukan sembarang bulu teman Bulu-bulu di badannya ini Berfungsi sebagai indera penerima rangsangan getar loh teman Ketika ada gerakan musuh Dia bisa tahu terlebih dahulu Selain itu Si krustasia ini juga punya alat penerima sinyal Untuk mendeteksi bahan kimia Yang bentuknya seperti antena ini teman Bukan hanya sebagai model untuk foto Tetapi teddy bear crab ini Juga dicari loh oleh teman-teman dolpino di Manado Kalian boleh gak percaya Tapi dolpino punya buktinya Itu dia teman dolpino yang suka mencari kepiting rambut Teman, sudah ada yang dapat belom kepitingnya? Aduh, jangan hancurkan repotasi dolpino dong Kan malu nih Kan dolpino udah bilang sama teman-teman di rumah Ayo kita cari Saat air surut Disinilah teman-teman dolpino suka bermain Syukur-syukur bisa dapat ikan yang terjebak Itu dia yang dapat Kan, kan, kan Apa dolpino bilang? Ia tinggal di laut yang dangkal Dan biasanya bersembunyi di pasir Atau di bawah karang-karang Kepiting rambut banyak tersebar di seluruh penjuru nusantara Mencarinya susah-susah gampang loh teman Karena warna bulunya sama dengan pasir Atau lumpur tempat mereka tinggal Dapat dikatakan mereka mengalami adaptasi fisiologis Selain untuk kamuflase, kesamaan warna dengan habitatnya juga berfungsi untuk menyelamatkan diri dari para predatornya Ayo kita cari lagi Wah, mata kalian masih tajam juga ya Dapat lagi Makanan teddy bear crab adalah mikroorganisme yang lebih kecil dari badannya Badannya sendiri dapat tumbuh hingga 5 cm Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax